Kita beralih ke Kabupaten Tanah Laut. Warga kota Pelaihari mempertanyakan aktivitas perusahaan pengemasan daging rajungan yang sampai saat ini belum juga menghentikan aktivitasnya. Padahal sudah sejak 3 tahun lalu, perusahaan yang dulunya bernama PT Press On Time Seafood sudah diperintahkan untuk pindah lokasi karena melanggar tata ruang Kabupaten Tanah Laut. Keberadaan perusahaan pengemasan daging rajungan atau kepiting laut di kawasan RT10 Jalan Mufakat, Kelurahan Angsaw. Sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar pabrik PT Press On Time Seafood yang disulap menjadi CV Nelayan Bakti itu pernah ditutup Pemkap Tala melalui Sapkol PP. Namun dengan daling meminta waktu dan nasib karyawan diizinkan untuk beroperasi selama 1 tahun sebelum pindah ke lokasi baru. Warga yang memprotes keberadaan CV Nelayan Bakti ini menilai selain melanggar perda tata ruang Kabupaten, perusahaan tersebut juga menimbulkan polusi udara. Sampai saat ini masih ada aktivitas di kawasan pabrik. Bahkan Rumaji mengatakan trailer pengangkut kontainer masih masuk 2-3 kali dalam 1 bulan. Kontainer yang lu ngepukkan jalan, yang ngangkut jalan trailer. Masih ada yang lewat ya? Masih kemarin 2 hari yang lalu keluar. Biasanya tuh udah bahari banget, lewat-lewat. Itu kalau operasi itu kan sebulan 2 kali, bisa 3 kali. Di sana menyelesaikan yang dibati-bati. Tapi ini lho, ikunya dalam perjalanannya ternyata pabriknya maaf pindah ke Cini Halus. Nah ini, informasi ini akan kita tinggalkan lagi di lapangan. Dan kalau memang aktivitas ini, bahwa pabrik, akan kita lakukan penjelakan. Keberadaan pabrik di jalan yang sempit juga sering merepotkan warga. Terutama saat trailer masuk ke jalan yang tidak lebih dari 3 meter itu. Pengendara yang berpapasan dengan trailer tersebut terpaksa balik arah untuk mencari jalan lain. Tidak jarang gapura dan atap langgar di depan gang tersenggol kontainer yang diangkut trailer. Dari Play Hari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.